Oke, jadi memandangkan sambungan ini gagal Jadi, ada penyelesaiannya Jangan putus asa ya Oke, penyelesaiannya ialah ini Ini dia pelannya Oke Jadi, disini saya ada pelan Pelan yang tidak seberapa nih Jadi, ini Saya tidak akan buat secara Sambungan terus ke sini Tapi, saya buat Ini ke sini, ke situ Ini lagi sambungan di situ Oke, ini laluan utama Ini tutup sini dan ini tutup sini Jadi, so Sambungan ini lebih fleksibel Ya, fleksibel Nah, ini fleksibel Oke Tidaklah Susah untuk Membuat Menyambungkan di bagian ini Dan juga bagian ini Seperti yang video sebelum ini Susah sangat menyambung Akhirnya yang Sambungan di sebelah sini itu Semuanya kacau Oke Yang ini Apabila ada tekanan di sini Menyambung yang ini 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 telah Menerima tekanan yang hebat Akhirnya Apa ini? Sambungannya Resak Jadi sekarang Penyelesaiannya Ini Jadi Kita lihat Ini adalah realisasinya Oke Ini adalah realisasinya Sudah di bawah sambungan Tapi belum digam Oke Jadi ini Jadi ini Dari ke bawah Kemudian mengalir ke Atas Oke Ke atas Dan Ini ada penutup di sini Dan juga ini ada penutup di sini Oke Jadi pipe-nya Keluar di sini Oke Jadi Apa yang saya maksudkan Fleksibel ialah Dia boleh Begitu Oke Jangan begitu Dan boleh Undur ke sana Undur ke sini Bila kita Sambungkan ke sini Oke Begitu juga yang di bawah Dan fleksibel Jadi Cara sambungannya Ada caranya Sambung di sini dulu Gam sini dulu Aku gam sini Tidak-tidak Gam sini dulu Tidak sini Gam sini dulu Baru ini Tapi yang ini Lebih fleksibel Daripada yang di bawah Oke Jadi apa yang saya perlu buat sekarang Ialah Saya akan gam dulu semua ini Tidak lagi menggunakan Tip Tapi saya akan gam Oke Mudah-mudahan Kali ini berjaya lah Oke Kalau yang sekarang ini Airnya Masih mengalir Masih basah di kawasan sini Karena airnya Bocor sana sini Alright Oke Jadi kerjanya Manggam dulu lah Oke Proses untuk Minam ya Disini Juga disini Sebelah-belah Maksudnya Tepatkan Sampai-belah 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 Ya jangan salah sambung yang ini mesti berlawan telaksa hingga kodong ke atas ke bawah sebab dia sambung oke sama begini ke bawah 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 selamat menikmati 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 lafasat selamat menikmati selamat menikmati fen selamat menikmati oike ini adalah sambungan yang barul yang telah siap kemarin sudah semalaman oke kemudian kita review adakah sambungan ini berjaya oke menurut video ini yang kita nampak inilah sambungan ini berjaya ya oke kenapa saya cakap begitu sobat disini sudah selesai kebocorannya ini ini tidak bocor lagi oke berjaya kemudian disini pun tidak ada kebocorannya begitu juga dengan ini pun tidak bocor oke ini kenapa ini tidak dapat oke begitu juga dengan disana juga tidak bocor oke oke jadi air sekarang sudah berjalan dengan penuh jadi saya akan buka mari kita buka pipe nya oke ini pipe nya jadi kita buka lah kita buka pekanan nya memang kuat pekanan nya memang kuat ini sudah di pekas penuhnya lah oke jadi pekas penuh memang pekanan kuat lah jadi sebabnya sambungan pipe ini pecah dan tidak bertahan oke jadi itu adalah cabarannya bagi pipe pipe inilah ini ini oke disana pun tidak bocor tidak menitis ya oke ini basah basah tadi kena air oke ini daripada tangki sengaja saya tutup sengaja saya tutup ada aliran kenapa saya tutup sebab apabila ini daripada ini daripada pipe ya daripada pipe ini ini pergi dapur naik ini pergi dapur oke ini pergi tangki tangki ada disana ya ada di atas itu oke kenapa saya tutup selalu sebab jika sekiranya daripada pipe utama ini masuk ke tangki dia akan melimpah sebab tidak melalui saluran yang sebenar saluran yang sebenar adalah untuk masuk adalah yang di belakang sana yang ini tadi sambungannya ke atas oke ke atas dan ini laluan keluar laluan keluarnya dan sambung ke sini jika saya buka tangki akan melimpah tidak melalui saluran sebenar ketika dia masuk lah so kenapa saya buat sambungan begini jika tidak ada apa ini air jadi saya boleh gunakan tangki ini untuk ke dapur oke itu kelebihannya lah sob dulu sebelum saya buat sambungan satu begitu hanya daripada tangki oke kalau tidak ada air kalau tangki kosong maka apa ini tangki rosak susah bagi saya untuk bekalkan di dapur lah jadi kalau tangki rosak sekarang ada di sini masuk ke sini oke dan juga kenapa sambungan saya buat begini daripada tangki saya ada penapis air oke tekanan daripada tangki tidak kuat so ini membantu memberikan tekanan yang kuat kepada penapis air tersebut oke jadi penapis air itu boleh berfungsi lah karena tekanan air kuat dari tangki tidak kuat yang ini bagi ke mesin basuh yang ini di bawah ini untuk siram siram bunga-bunga di taman oke jadi ini ada dua dalam satu nah tadi itu dia telah terkuat tekanan sepatutnya pelan-pelan nah itu dia untuk siram-siram di taman ini oke seram bunga di taman sayur-sayuran lah sayur-sayuran macam-macam lah saya tanam oke ya begitulah keadaannya jadi ada dua buat keluar untuk peninan ya jadi sambungan kali ini sudah berjaya tidak ada lagi bocor dan harap sambungan ini kekutu lah oke jadi sekian bagaimana kita menyambung pipe air yang bermasalah oke jadi sekian terima kasih bagi yang baru melihat yang melihat ya nonton sebelum sambungan ini dibuat hanya satu sambungan hanya satu pipe di sini daripada sini dan ke sini oke jadi saya buat modifikasi yang pertama saya hanya gunakan di sini dan sambung ke situ tetapi masalahnya kucur kembali oke jadi sambungan yang ini lebih baik lah so bagi anda yang tidak melihat dari mula bagaimana membuat sambungan silah lihat preview video yang terdahulu oke oke terima kasih selamat menikmati